Masih segar ya, warnanya hijau Kangkung Segini aja bahan-bahannya Saya marinasi dulu, jangan terlalu lama Gorengnya, saya pakai tauco sasetani Sekitar 1 menit Kita aduk-aduk Oke Ini dia hasilnya Kangkung cah tauco Guys, yuk Kita masak kangkung cah tauco Dengan udang Bawang putih Kita gepek dulu Nah, cincang Oke, seperti ini Tidak perlu terlalu halus No problem Saya kasih bawang bombay Supaya dia Lebih harum Oke Tomat merah Kita potong Seperti ini Tomat merah Cabai rawit Supaya segar Oke Nah, ini dia Pemeran utamanya Kangkung Pasti Sudah saya cuci Segini aja Bahan-bahannya Ini kangkungnya banyak banget Tapi masak kangkung ini Ciut dia Oke Sekarang kita langsung Masak Rahasianya ada di bungunya ya Let's go Oke, sambil nunggu minyaknya panas Saya marinasi dulu Si udangnya Dengan kaldu jamur Pastikan diaduk Sampai merata ya Nah, sekarang kita goreng dulu Udangnya Nah, ini udang jerbung nih Asik nih Gede-gede Saya akan goreng sebentar Jangan terlalu lama Gorengnya Saya pengen Pas dimakan Udangnya itu masih segar Tidak overcooked Nah, begini aja Cukup Oke Sekarang kita angkat dulu Udangnya Nah, aromanya Masuk ke dalam minyaknya ya Masaknya jadi asol Kita tumis Bawang putih Oke Kita tumis bawang putih Sampai Wangi dia Ini aroma udangnya Asik sekali nih Setelah seperti ini Kita tembak dulu Dengan air putih Sedikit Biarkan dia Seperti ini Supaya Aromanya itu Kemana-mana Itu ya Kalau dibungi jalan itu ya Lanjut Sisanya kita masukkan Kita cemplung-cemplungkan guys Rahasia enaknya Kangkung Cah tauco itu Ada di bumbunya Perhatikan ya Cabe rawit Saya masukkan Tauco Saya pakai tauco Sasetani Langsung Kita masukkan Kecap ikan 2,5 sendok teh Saya kasih Saus tiram 2 sendok teh Gula pasir Ini 3,4 sendok teh Margarin Masuk Semua Nah Saus tomat 2 sendok teh Saus Sambal Sama Sekitar 2 sendok teh Kecap manis 1 2 2,5 sendok teh Kasih penyedap Kaldu jamur Sekitar 2 gram Saya pakai Nah Seperti itu Nah Bawang bombay Dan tomat Bikin seder nih Tomat ini Selain bikin warnanya Jadi Menyala Dia juga bikin segar Oke Kita akan masak Sekitar 1 menit Sampai dia Blending Ini aroma tauco Dan lain-lainnya Ini Sudah mulai tercium Nah Setelah mendidih Kencang seperti ini Langsung Kita masukkan Kangkungnya Kangkung ini Masaknya Gak perlu terlalu lama Jadi kita masak Super cepat Begitu pula Dengan udangnya Kita masukkan Lanjut Kita aduk-aduk Sampai Kangkungnya Mateng Tapi Jangan terlalu mateng Supaya dia Masih Crunchy Crunchy Gitu guys Nah ini dia Rahasia Teknik memasak kangkung Supaya Kangkungnya Masih segar Warnanya Hijau Gak layu Pucat Oke Gak perlu lama-lama Masak kangkung Sekian aja Dan terima kasih Let's go Kita sajikan Oke Ini dia hasilnya Kangkung Cah tauco Asoy banget Ini Masakan guys Sehat Bergizi Pedas Manis Gurih Kalian coba Pastikan See you guys Sub indo by broth3rmax